Intro Oke ya Bang ya Bang gimana nih Bang proses perdamaian hari ini Seperti apa nih Bang? Jadi hari ini 15 Desember ya 2019 Bahwa seperti apa yang diminta dari keluarga G Bahwa diminta untuk adanya Mediasi perdamaian ya Mata hari ini dari keluarga Pano Ada etikat dan niat baik ya Menyambut daripada Demintaan dari keluarga G Maka sudah ada pertemuan tadi Ya disitu ada permintaan maaf Ya namanya manusia kan Semua saling mengelakkan ya Selanjutnya nanti kita akan Jadikan lagi pertemuan antara Pano dan G Ya Dari situ nanti kalau memang ada kesepakatan Kita buat kesepakatan damai Berarti hari ini diwakil sama siapa aja Bang? Ada kakaknya Pano Siapa Bang namanya? Alex Alex dan Ada saudaranya juga ya Marilu Bang kenapa sih mau milih itu? Jalan namanya kan istilahnya udah masuk nih pelaporan Jadi gini Ini bukan jalan drama ya Tapi ini salah satu etikat baik dari keluarga kami Dari kemarin kan kami tidak mau muncul di media Tapi keluarganya dari atan selalu Apa? Bilang Pingin ketemu dengan Pihak keluarga kami Makanya ini salah satu jawaban kami Etikat baik kami untuk Ketemu dengan mereka Apa sih maunya mereka gitu ya Tadi kita udah bicara juga udah difasilitasi sama perancara Pano Kami sangat berterima kasih kepada Pak Henry yang sudah tulus ya Membantu mendampingi Pano selama kasus ini berjalan Dan kami juga berterima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah cukup cepat Karena udah ada satu yang masuk ya Udah ada satu yang masuk Ini cukup cepat Dan ini kami mengapresiasi sekali Untuk Bapak Pak Polda dan tim penyidik Untuk masalah damai Itu nanti kita akan bicarakan nanti Nanti Pak Henry akan mendatalkan kita untuk kembali Bertemu dengan keluarganya Keluarganya G.G 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 Berarti kalau kembali ini Bapak-Bapaknya mau cabut laporan ya Pak Eh sorry cabut laporan ya Pak Ya mudah-mudahan itu yang kita harapkan lah ya Mudah-mudahan dengan ada pertemuan yang kedua ini Dari G sendiri dan Pano dihadirkan Mudah-mudahan ada yang keputusan yang terbaik Ya Memang tadi malam saya ada komunikasi Tidak betul dengan Pano Disempat saya mengucap bahwa saya mundur Tapi sama dari keluargan gak boleh mundur Oh iya Karena apa PNB ini kerjanya bagus Dan cukup cepat ya Tiga hari udah langsung jadi tersangka loh Padahal Apa Dari kuasa hukum di sebelah bilang bahwa kita punya BKP atau apa enggak Gak apa kita merawat Kita orang biasa-biasa aja Yang disini ya tim yang bekerja itu bagus Alasannya apa Bang? Mau ada keinginan mundur? Ya karena komunikasi aja kemudian kanya-kanya bersubuk ya Sehingga komunikasi itu sangat sulit itu aja sih Ya kita juga butuh jawaban kepastian Ya karena ini kan BKP sedang bergulir dengan cepatnya ya Menjadi kita yang viral di Indonesia Atau apapun melantahkan kami harus konsultasikan kepada klien kami Dan mungkin klien kami sibuk sedang sibuk Jadi belum membalas atau tidak membalas ya Sedangkan kami kan bekerja butuh kepastian Dari kandanya terlihat bodoh amat atau di mana? Terlihat bodoh amat atau di mana? Ya enggak lah pokoknya intinya Saya sudah minta mundur Tapi dari keluarga Panu meminta saya untuk melanjutkan Jadi ya sudah saya dampingin hari ini untuk bertemu dengan keluarga J Kenapa hari ini enggak diamprokin aja Bang Antara J sama Pano sendiri? Ya keinginan kaya begitulah ya Tapi kan adilah indah pada waktunya Yang penting kita sudah ada upaya yang baik Berarti mediasi tadi yang didalam untuk kakaknya Panu Bertemu sama siapa Bang? Dari pihak G? Ada mamanya itu juga Mama Pano, kakak Pano dan saudara-saudara Pano hadir Terus dari pihak G juga ada adiknya ya Nabil dan istrinya hadir juga Nanti akan segera dijadwalkan Kami menunggu dari pihak G Nanti kesiapan juga dari pihak Pano juga Ya mudah-mudahan secepatnya lah ya Komentar dari Nabil sendiri tadi seperti apa Bang? Oh sejuk Kalau dari keluarga G sangat sejuk sekali Ya menunjukkan hati Ya itu yang kita harapkan sebetulnya Terima kasih Sampai saat ini tuh gak mau memberikan komentar Jadi begini Pak ya Kalau suara pihak G, karena itu sudah diwakilkan oleh kuasa G, Yang dihasilkan juga dihasilkan keluarga juga Jadi prinsipnya bahwa kita sih kenapa kecewa Karena seharusnya kan ketika keluarga hadir Pihak sebelah PH-nya Seharusnya kan kita juga Tetapi secara diam-diam Justru mereka meminta supaya Pengacara daripada kakak tidak berhadir Tapi ketemu saja sama keluarga Nah ini yang Kami sangat kecewa sama mereka kita Karena bagaimanapun Melayang kita datang kan sudah memberikan kuasa Artinya dalam melakukan tindakan cukup apapun Itu wajib didampingi Baik itu harus proses yang lanjut Ataupun proses perdamaian Terhadap kuasa kita dampingi Tapi karena permintaan seperti itu Kita juga Ya sudah keluarga sendiri hadir Hadir saja Ga ada masalah buat kita Tetapi yang kita sayangkan kenapa Pihak sebelah juga hadir dan keluarga Tapi didampingi pengacara gitu Ini yang jadi persoalannya disitu Tetapi seorang perdamaian itu kan Komunikasi antara keluarga Tadi paginya sudah berjalan Hanya saja Bahwa Satu kuasa dengan satu kuasa Artinya Satu persoalan dengan satu persoalan Tidak bisa membawa ke persoalan yang lain Atau orang lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini Gitu Ini kan persoalan yang berbeda Ya Jadi jangan sampai Semua dipaketkan Ini kan perkara kan bukan satu paket Ya laporannya berbeda-beda Satu di krimung Satu di krimsus Orangnya juga berbeda Itu tidak bisa Langsung disatukan Lalu didamaikan begitu saja Ya kan Tetapi semua itu nanti Juga masih dalam tahap komunikasi Ya Dari pihak keluarga-keluaratan Tadi setelah mediasi juga Jumpa sama kita Menyampaikan Kita sampaikan Ya coba komunikasi juga Dengan pihak keluarga Kami dari pihak penasihat tukum Tetap Men-support Mendukung Memberikan edukasi Ya kapanpun Kalau kita harus hadir Untuk mendampingi beliau Ya kita sudah pimi Dalam Kalau menyelesaikan Dalam hal juga Mendampingi untuk Proses lanjut Jadi disini Ya kita menunggu waktu Yang mungkin timing yang tepat Tetapi kami tetap minta bahwa Biar proses ini Hubungannya dengan Ya sekarang Gak kan dengan siapa Gitu loh Ya jangan dibawa lagi ke Mbak siapa Segala macam Tapi kita gak kenal Kalau laporan masuk Itu urusannya dia Ya biarkan dihadapi itu Kenapa korbannya berbeda Kalau dia muncul Lalu Buat gaduh suasana Lalu dilaporkan Kalau dibawa paket ke kita Lalu hilang dari awal Istilahnya Yaudah keluarga dulu Ketemu Ya gimana ya Orang namanya masih sama-sama Mungkin ada rasa Emosi Biar keluarga sama keluarga ketemu Sudah tahu Istilahnya niat baiknya Sekarang saya bilang Harus dua-duanya punya niat baik Pihaknya Stefano punya niat baik Pihaknya Gatan punya niat baik Itu bisa Bisa dibicarakan Nanti Oke keluarga bilang Udah oke ya Kalian udah Bisa didamai Baru meredak ketemu Artinya Ya sejauh ini Gak ada persoalan ya Untuk yang teknisnya itu Gak ada masalah Tapi memang mereka menginginkan Untuk berdamai Kalau bisa ya Si Gatan dan Pano sendiri Insya Allah Berarti tidak menutup kemungkinan Mereka akan ketemu langsung Mereka akan ketemu langsung Ujuk-ujuk dia dateng Yang ada Gatan dikroyok kembali Kan begitu Jadi ini semua saya rasa Berjalannya Ya berjalan yang wajar Mungkin Pihak keluarga Atau pihak temen-temennya Manu masih emosi Kalau Gatan dateng nanti jadi Jadi beda kan gitu Jadi Ini keluarga Saya sih melihat ini sudah baik ya Sudah ada pertemuan Antara keluarga Mewakili Masing-masing pihak Yang berseteru Sudah Insya Allah kita doakan saja Perdamaian ini lancar Ya Karena saya juga banyak kerjaan Gitu loh Artinya sebaik mungkin Sehebat-hebatnya orang Baiknya Dap